Assalamualaikum buat teman-teman yang masih bingung cara membuat alis tanpa dicukur oke, tonton video ini sampai habis ya karena akan kak Ira kupas tuntas dan kak Ira kasih tau semua tips-tipsnya capcus pertama sekali kita bingkai alis yang ingin kita ukir jadi ini model kita alisnya lumayan tebal ya guys kalian bisa lihat bulu-bulu alisnya itu sangat tebal dan tidak beraturan ini kak Ira bingkai menggunakan pensil alis tarik benang tapi bisa kalian pakai pensil alis merek apapun favorit kalian setelah itu kita sisir alisnya searah ke belakang alis supaya alisnya ini jadi lebih beraturan dan warna pigmented dari pensil alisnya jadi lebih merata ya disini kak Ira tidak menggunakan eyebrow gel ya jadi hanya menggunakan eyebrow powder dan pensil alis ini saja seandainya teman-teman ada bronzer atau bedak padat warna coklat ataupun AC dewarna coklat boleh ditambahkan untuk membuat kesan pensil alis di bagian alisnya ini tidak mengembayang ya jadi kak Ira disini tambahkan bedak bronzer yang warna coklat biasanya kak Ira pakai untuk shading hidung kak Ira timpas supaya warna dari alisnya ini di bagian depannya juga merata setelah itu kita aplikasikan lem bulu mata jadi disini kak Ira pakai lem yang punya kak Ira ya tapi kalian bisa pakai lem apapun itu lem expert premium lem mehron itu boleh ya nah kalian pakai seperti teknik kak Ira menggunakan kuas lip cream ya ini pakai aplikator yang kosong ya istilahnya kita beli kuasnya aplikatornya ini memang khusus biasa kak Ira pakai untuk lem gitu bukan bekas-bekas lipstick nah atau kalau memang teman-teman nggak ada bisa pakai kuas yang bersih nah disini aplikasikan tipis-tipis tapi pastikan waktu kita mengaplikasikan lemnya ini benar-benar kering dan saran kak Ira supaya kita tuh nggak menggumpal cara menggunakan lemnya ini jangan ditimpa di atas wax alis karena wax alis itu bersifat oily jadi dia membuat lem ini tidak lengket sempurna itu tips dari kak Ira ya lalu kita cek apakah lemnya sudah kering setelah itu kita tambahkan concealer cream concealer cream ini kak Ira pakai yang dari merek smooth corrector lt pro shadenya ini pakai dulu yang cesnat untuk warna yang lebih gelap menutupi warna-warna rambut ya setelah itu kita timpa dengan warna yang lebih terang yaitu warna natural atau yellow orange teman-teman boleh mix aja warnanya jadi biar warna concealernya ini nggak terlalu terang dan nggak terlalu gelap ya nah pengaplikasian concealer ini menentukan apakah concealer yang kita buat ini akan menjadi mulus atau bergeradakan atau bergumpal-begumpal gitu guys nah biasanya kalau mau lebih mulus itu usahakan concealer creamnya jangan terlalu kering ya jadi disini kak Ira lihat smooth corrector kak Ira punya itu sudah agak kering seharusnya ditambahkan foundation liquid ya supaya dia jadi campurannya lebih lumer kita buat lagi di bagian sebelahnya dengan teknik yang sama concealer yang lebih gelap dulu kita aplikasikan ya yang shade just not nah di dab-dab aja menggunakan kuas yang lembut ya jangan gunakan kuas yang sedikit kasar karena kalau kuasnya kasar juga bisa membuat permukaan lem yang sudah kita aplikasikan tadi menjadi tidak rata terima kasih setelah itu kita berikan wax yang bertujuan untuk menidurkan bulu-bulu alis yang tidak kita kasih lem jadi disini tipsnya supaya bulu alis yang tidak kita kasih lem ini benar-benar tertidur jadi sebelum kita laminating teknik laminating ini maksudnya teknik yang kita kasih lem full tapi disini kak Ira biasa pakai wax dulu supaya bulu alisnya ini tidak susah dibentuk setelah dia tidur terpres seperti ini baru kita kasih lem untuk lemnya kalian bisa pakai lem bulu mata favorit kalian jadi kak Ira pakai dari depan dulu baru ke belakang dan ini kita harus benar-benar hati-hati karena di bagian alis yang depan itu kan bulunya memang masih berserakan jadi sekali-sekali kita arsir juga atau kita sisir menggunakan kuas ya karena disini kak Ira mau finishing akhirnya alisnya itu dalam keadaan kayak serat-serat gitu guys jadi sengaja gak kak Ira kasih eyebrow gel ya jadi di bagian depannya ini tetap kita andalkan bulu alis aslinya nah disini kak Ira aplikasikan lem juga kak Ira bantu tidurin dengan kuas supaya benar-benar rapi ya bagian alis yang ingin kita tebalkan itu kita bisa gunakan dengan spidol alis kak Ira disini menggunakan spidol alis Maybelline tapi teman-teman boleh pakai spidol alis merek apapun yang penting dia warnanya abu-abu atau coklat yang tidak begitu bul atau tidak begitu tebal jadi waktu kita aplikasikan ke alis ini dia hanya memberi kesan warna pigmented air seperti itu dia tidak membuat alis terlalu tebal ya teman-teman jadi pastikan kalau misalnya kita mau buat alis tanpa dicukur kita harus punya tiga alat yaitu eyebrow powder spidol alis dan pensil alis karena tiga itu yang bisa membuat alis tanpa dicukur dengan teknik serat nah setelah selesai semuanya setelah kita mengaplikasikan eyeshadow dan mascara dan eyeliner baru kita terakhir finishing membuat alis yang bagian atas ya artinya dikoreksi lagi karena memang tadi belum selesai Kak Ira buat bentuk alisnya terus di bagian-bagian concealer yang agak-agak berselemah Kak Ira rapikan lagi dan bentuk alisnya juga Kak Ira rampingkan lagi supaya jadi lebih ideal dan minimalis ya buat teman-teman yang sedang nonton video ini Kak Ira harap teman-teman kalau mau buat ke alis sendiri jangan ya karena ini tanningnya memang sangat-sangat ribet dan ini biasanya Kak Ira pakai hanya untuk pengantin saja buat sehari-hari jarang Kak Ira pakai karena dia itu kurang efisien karena dia menggunakan lem dan kalau misalnya dibawa sholat dia itu tidak bisa karena dia menghalangi wudu dan kalau misalnya kita mau wudu harus dihapus benar-benar bersih dan untuk menghapus lem alis ini Kak Ira menyarankan kita menggunakan baby oil atau minyak zaitun karena dia menggunakan remover yang biasa yang mengandung alkohol itu benar-benar susah bersihnya oke guys demikian tutorial alis ala Kak Ira kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman jangan lupa di like dan komen share juga dan follow Kak Ira harap teman-teman tidak susah-susah lagi buat alis tanpa dicukur ini dia hasilnya demikian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati